Agar aktivitas kita mendapat lindungan dan kelancaran dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acaranya yaitu yang pertama ada pembukaan acara, lalu ada arahan dan pembukaan dari Direktur Politekes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Joko Susilo SKMMkes, kemudian materi Mixed Method Approach Methodology dari Profesor Dr. Sugiono, lalu ada diskusi di situ, lalu ada rencana tindak lanjut provosal penelitian Mixed Method dari Profesor Dr. Sugiono dan Profesor Sakina Harit, setelah itu ada penutup. Langsung saja kita mulai. Selanjutnya adalah arahan dan pembukaan dari Direktur Politekes Kemenkes Yogyakarta, Bapak Joko Susilo SKMMkes. Beliau sudah bergabung bersama kami di Ruang Garuda II, Politekes Kemenkes Yogyakarta. Selamat pagi Pak Joko. Ya, selamat pagi. Assalamu'alaikum. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, kami banggakan, dan kami tunggu-tunggu nih, usiahnya Profesor Dr. Sugiono dari UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati, Sejawat Wadir I, II, dan III, Kepala Pusat PPM dan Kepala Pusat Pengumuman Pendidikan, serta Kepala Pusat Penyaminan Mutu, seluruh sivitas, pengelola, direkturat, jurusan, dan prodi, dan yang tidak kalah hebatnya para dosen Politekes Yogyakarta. Selamat datang dan selamat bergabung, juga sejawat dari UNISA, Universitas Senel Awidin, Terengganu, Malaysia, pada acara Refreshing Metodologi Penelitian dengan metode Mixed Method Research pada hari ini. Lalu diketahui bersama bahwa Politekes Kemenke Yogyakarta telah memikirkan beberapa peran penting dalam pengembangan ilmu kesehatan, termasuk dalam pengembangan keterambilan-keterambilan kesehatan. Dan kita ingin dalam suatu waktu nanti kita akan menuju The World Class University. Bahkan mulai tahun ini, Politekes Kemenke Yogyakarta, lalu kami sampai kepada Prof. Sugiono, satu di antara 38 Politekes di bawah Kemenkes, satu di antara 8 Politekes yang berbadan layanan umum, dan satu di antara 10 Politekes yang kelas 1, dan Alhamdulillah kita 2018-2019 Politekes Ranking 1 terbaik di antara 38. Mantap, luar biasa Prof. Ya, tepuk tangan ya. Semua ini juga berkat kerjasama seluruh sivitas dan dukungan dari mitra kerja termasuk UNJ, dan ketercapaian dari beberapa indikator-indikator kinerja kami. Perlu kami sampaikan pada Prof. Sugiono, bahwa kami memiliki 16 atau 18 ya Pak Margona ya, indikator kinerja utama, 16 kinerja utama. Catatan kami, 5 atau 6 di antaranya itu ada di pusat PPM, salah satu unit kerja yang paling banyak di TTP IKU. Salah satunya indikator kinerja utama, jumlah penelitian tahun berjalan. Yang kedua, jumlah publikasi atau skor publikasi. Yang ketiga, jumlah atau skor haki. Kemudian jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis riset. Dan terakhir, jumlah wilayah binaan. Jadi ini beberapa indikator yang menggambarkan bahwa pusat PPM ini adalah satu ujung tombak dalam memperkenalkan polteges keluar. Jadi kalau kita banyak penelitian, enggak ada artinya kalau tidak dikenal publik, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah pada kesempatan ini, teman-teman kami, para dosen, insya Allah, sudah banyak berkecimpung di penelitian. Namun, karena suatu tatanan yang baru, kita ingin memaksimalkan kemampuan para dosen ini untuk lebih lagi. Dalam hal ini, dalam metodologi mixed method research. Dan kami juga sedang mengembangkan kerjasama dengan Universitas of Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia, yang salah satunya juga terkait dengan metode ini. Perlu diketahui bersama, Bapak-Ibu sekalian, kemudian kami selamatkan kepada Prof. Giono, bahwa Polteges Yogyakarta saat ini merupakan satu di antara 15 Polteges yang didorong untuk menjadi institut kesehatan negeri Yogyakarta. Jadi, bedanya hanya dengan K-nya, Caca Prof. Kalau dengan Universitas, Universitas Negeri Yogyakarta, kami IKA, Institut Kesehatan Negeri Yogyakarta. Bersama dengan 15 Polteges yang lain. Kementerian Kesehatan sepertinya masih mengarahkan ke institut terbeda lupro. Swasta, banyak ke Universitas. Dan sekarang sedang berproses di Kementerian Kesehatan, Insya Allah tidak lama lagi kita akan mendapatkan rekomendasi dari Pak Menteri Kesehatan untuk diteruskan ke Pak Menteri Dikbud. Bersama sekali lagi kami kembali ke penelitian. Ini adalah satu cara kami untuk selalu memompah semangat teman-teman dosen, teman-teman teknik untuk selalu meresapi dan menyenangi dunia penelitian. Jadi, dunia penelitian tidak dianggap sebagai dunia yang menakutkan, tapi sesuatu yang meresapi. Apalagi kalau hasil dari penelitian ini dimanfaatkan oleh dunia industri, oleh masyarakat, oleh sivitas kita, dan dalam menengah pengembangan pengabdian dan juga pengajaran kita. Kita ingin penelitian ini menjadi ujung tombak untuk pengabdian dan ujung tombak untuk penelitian, termasuk ujung tombak untuk melakukan pengajaran. Jadi, sekarang kita berharap dosen-dosen kalau mengajar tidak hanya sekedar textbook, tapi juga harus berbasis riset. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Prof. Sugiyono dan seluruh pengolah. Ini ada Pak Margoni. Pak Margoni adalah SPI kami, Pak Prof. Jadi, pengawas internal, irijen kami. Sementara teman-teman di sini, insya Allah teman-teman yang ada di dunia IT, dunia maya. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim atas izin Bapak-Ibu sekalian, atas Ridha Allah SWT, saya nyatakan workshop terkait dengan mixed method research ini untuk Paltekas Yogyakarta menuju World Class University secara resmi. Kita buka bersama-sama dan kita laksanakan, kita ikuti bersama-sama. Terkhusus untuk Prof. Sugiyono, terima kasih. Dan mudah-mudahan Prof. selalu diberi kesehatan, kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Dan insya Allah akan menjadi amal jariah dari Prof. Sugiyono. Matudun, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semuanya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Salam sehat. Sehat Indonesia. Bersyukur. Visi Polkesiu. Unggul berbudaya mendunia. Itulah kira-kira gestrisasi dari salam-salam kami Prof. Matudun. Baik, terima kasih Bapak Joko Susiwa SKMM-Kes, Direktur Poltekes Kemenkes Yogyakarta atas arahan sekaligus pembukaan pada acara hari ini. Selanjutnya, tiba-tiba kita pada acara inti yang akan dipandu oleh moderator Bapak Doktor Agus Karmayana Rubaya, SKM MPH. Beliau adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekes Kemenkes Yogyakarta. Beliau sudah ada bersama kita di ruangan Garuda II Poltekes Kemenkes Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Agus. Pagi, Mas. Kepada beliau, kami persilahkan untuk memimpin acara selanjutnya. Maturut, Mas Rizky. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Pak Profesor Sugiono dan Pak Joko Sislo, Pak Joko Sislo, Direktur Polkes Yogyakarta. Untuk mempersingkat acara, saya akan memaparkan sedikit biodata mengenai Prof. Sugiono, sehingga Bapak-Ibu sekalian yang hadir baik di ruang Garuda II maupun secara virtual di ruang kerja masing-masing dapat lebih mengenal beliau lebih dekat. Nama lengkap Prof. Dr. Haji Sugiono, MPD. Beliau kelahiran Kelaten. Saat ini beliau adalah guru besar di jurusan pendidikan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian juga di manajemen pendidikan program Pasca Saljana UNJ. Pengalaman jabatan, beliau pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan pendidikan teknik mesin pada tahun 1985-1987. Kemudian dekan Fakultas Teknik UNJ tahun 1999 sampai dengan 2007. Dan sejak 2016 sampai dengan sekarang adalah Kepala Program Studi S2 dan S3 Manajemen Pendidikan Program Pasca Saljana UNJ. Pengalaman organisasi dan juga sebagai narasumber dan selanjutnya sangat banyak sekali ini berhalaman yang ada di saya. Tapi secara umum banyak di bidang penelitian kualitatif dan mixed method. Dan juga sebagai catatan yang unik adalah beliau pemegang dua rekor muri untuk buku metode penelitian terbanyak dan juga yang bestseller satunya. Jadi kita sangat beruntung bisa menghadirkan beliau pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau share kepada kita sebagai refreshing bagi kita dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi tim peneliti yang akan melakukan joint research dengan Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia. Mungkin itu pengantar dari saya. Waktu selanjutnya kami istrihkan sepenuhnya kepada Prof. Subjano untuk memberikan pemahaman. Lunggu, Prof. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Kesehatan, Bapak Ibu Wakil Direktur, Bapak Ibu Dosen di lingkungan Politekes, Bapak Moderator, serta teman-teman beserta seminar atau webinar hari ini, termasuk teman-teman dari Universitas Zainal Abidin, Malaysia. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa berdiskusi. Jadi saya nggak ngajar ya, Pak Direktur. Sesama dosen nggak boleh saling mendahului. Kita diskusi terkait dengan metode penelitian. Mungkin nanti, karena sama-sama dosen sudah banyak meneliti, bisa juga tentang mixed method bisa banyak didiskusikan. Nah, jadi materi ini adalah mixed method atau metode penelitian kombinasi. Nah, metode ini pada tahun 80-an, 90-an, itu masih debatable. Apakah kedua metode itu dapat digabungkan atau dikombinasikan atau tidak. Ada yang berpendapat karena landasan filsafatnya berbeda, sehingga kedua metode tidak dapat digabungkan. Karena filsafat metode kuantitatif kan rasionalisme, filsafat metode kuantitatif adalah empirisme. Namun perkembangan terkini, mulai tahun 90-an, lima itu sudah banyak buku-buku tentang mixed method. Jadi, yang digabungkan bukan landasan filsafatnya, tapi yang digabungkan adalah teknik-teknik, metode penelitiannya. Yang kedua, metode ini muncul dengan pandangan bahwa setiap obyek yang diteliti, fenomena, gejala, itu selalu mengandung unsur kuantitatif dan kualitatif. Jadi, setiap obyek itu pasti mengandung kedua unsur itu. Di kelas ini pun pasti ada kuantitatif dari segi jumlah peserta, kualitatif mungkin dari semangat, interaksi, dan lain-lain. Jadi, setiap obyek pasti mengandung dua unsur. Termasuk di kesehatan pun kan ada ukuran-ukuran kuantitatif, banyak juga yang ukuran-ukuran kuantitatif. Jadi, kalau gejala mengandung dua unsur kuantitatif dan kualitatif, dan hanya diteliti dengan satu metode, maka tidak akan menghasilkan data yang lengkap. Karena satu metode menghasilkan kuantitatif saja atau kualitatif saja. Itu pandangan tentang mixed method, sehingga diharapkan melalui mixed method ini akan dapat diperoleh data yang lebih lengkap, lebih akurat. Untuk mixed method itu memang tidak bisa berdiri sendiri atau metode kombinasi. Dan untuk memiliki kompetensi di bidang mixed method, maka ya harus mengetahui dulu atau memiliki kompetensi dulu di bidang metode kuantitatif. Jadi, enggak mungkin langsung jujur ke mixed method. Karena kalau enggak punya yang dimixkan, tentu enggak bisa melakukan mixed method. Jadi, harus memahami metode kuantitatif dan harus memahami metode kualitatif. Dua itu saja sebenarnya belum cukup, karena harus bisa menggabungkannya. Bagaimana menggabungkan antara dua metode itu pada aspek apa yang bisa digabungkan dan yang tidak. Ini metode kuantitatifnya. Pada dasarnya, metode kuantitatif pola pikirnya adalah atau filsafatnya itu rasionalisme, sehingga metode kuantitatif ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu berdasarkan pemikiran. Ya, mengembangkan ilmu berdasarkan pemikiran atau berdasarkan rasional kita. Nah, pemikiran lalu dirumuskan dalam bentuk hipotesis dan hipotesis itu yang dibuktikan. Setelah hipotesis terbukti, maka akan menjadi IPTEC. Itu pola pikir kuantitatif. Nah, ini yang metode kualitatif. Pola pikirnya bukan dari pemikiran yang terbukti, tapi dari fakta, lalu dapat digali, lalu menemukan sesuatu. Jadi, metode kualitatif digunakan untuk mengembangkan ilmu melalui eksplorasi. Nah, hasil eksplorasi itu kalau terbukti secara konsisten, maka akan menjadi ilmu juga. Jadi, pandangannya bahwa ilmu itu ada di otak kita dan ilmu itu ada di fakta atau di obyek. Nah, mixed method itu adalah menggabungkan rasio dengan fakta. Ini pemikiran yang melandasi ke dua metode tersebut. Nah, ini adalah buku mixed method. Ini tahun 2013. Ini pertama kali di Indonesia juga menulis NU yang mixed method. Ini gabungan. Ini buku ini, Pak Direktur, kayaknya belum dikenal di Kementerian Kesehatan. Karena waktu saya nulis buku metode penelitian kesehatan itu, saya tanya-tanya ke teman-teman dosen kesehatan, apa itu R&D? Belum gitu. Jadi, bahkan menurut saya, di kesehatan itu paling banyak menggunakan metode ini. Karena metode ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji suatu produk. Produk itu bisa makanan, bisa obat. Ini sebenarnya banyak sekali untuk di Kementerian Kesehatan. Mungkin nanti mahasiswa sudah diarahkan, penelitian-penelitian yang sifatnya mengembangkan suatu produk melalui riset and development. Jadi, ada dua kata. Satu adalah riset. Riset itu mencari informasi yang dapat digunakan untuk merancang sesuatu. Bisa juga merancang mungkin tentang alat-alat kesehatan. Bisa juga, apa itu produk itu bisa suatu kebijakan, bisa suatu program, bisa suatu metode. Jadi, produk tidak harus barang. Nah, ini R&D ini, metode penelitian dan pengembangan ini bisa juga… Metode penelitian pengembangan itu bisa juga dilakukan dengan metode kombinasi, terutama sequential explanatory. Karena riset dulu, lalu membuat produk, baru menguji, termasuk metode kombinasi. Nah, ini penelitian tindakan ini juga banyak di kesehatan, karena teman-teman di medis, bidan, perawat, itu kan banyak melakukan aksion dalam menangani pasien. Sehingga perlu juga mungkin banyak penelitian-penelitian tindakan yang dilakukan. Karena intinya, penelitian tindakan adalah penelitian yang digunakan untuk mengembangkan metode kerja. Ya, jadi metode kerja. Bagaimana cara melahirkan yang dulu seperti itu, adakah metode yang lebih efisien, misalnya. Ini yang terkait dengan penelitian kebijakan, nampaknya di Kemenkes juga masih jarang ya, Bu. Ini kebijakan itu adalah meneliti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di bidang kesehatan, dibuat oleh Menteri, dibuat oleh Dirjen, lalu diukur apakah kebijakan itu dapat diimplementasikan, atau kebijakan itu bisa mencapai hasil. Nah, ini juga ada metode penelitian evaluasi. Tentu Kementerian selaku pelaksanaan kebijakan Presiden banyak mempunyai program. Apalagi di era COVID-19 ini tentu banyak program-program penanganan pandemi. Nah, program itu akan bisa diukur efektivitasnya kalau menggunakan penelitian evaluasi. Jadi, metode penelitian evaluasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu program itu dapat dilaksanakan, dan seberapa jauh suatu program itu mencapai tujuannya. Ini bidang yang lain, bisnis, ini bidang manajemen, ini administrasi. Nah, ini statistik, ini adalah mendukung untuk metode kuantitatif. Ini statistik parametris dan yang ini adalah non-parametris. Terima kasih. Ada yang sedang menyelesaikan disertasi, teman-teman? Ya, kalau ada yang sedang menyelesaikan, bacalah buku ini. Supaya cepat selesai. Ya, Bu? Ya, oke, Bu. Ini bidang saya, penelitian pendidikan. Ini juga menulis bidang pariwisata. Alhamdulillah, saya itu sudah diundang di berbagai jenis perguruan tinggi. Ke pariwisata juga banyak sekali. Kesehatan ini juga banyak sekali. Banyak di, pernah di Makassar, di Cirepon. Ya, terakhir untuk kesehatan di sini. Nah, ini yang bidang Bapak-Ibu ya, metode penelitian kesehatan. Saya tulis bersama salah satu dosen yang ada di Stikes. Ini Rekor Muri sebagai penulis terbanyak, penulis buku terbanyak metode penelitian di Indonesia dan terbanyak bestsellernya. Dan mohon doanya, masih ada satu lagi, Rekor Muri sebagai narasumber terbanyak. Saat ini sudah ke-246 di bidang metode penelitian. Nah, kami sebenarnya ingin mendorong Bapak-Ibu juga untuk menulis, karena manfaat nulis itu kan banyak. Banyak, dan saya dapat Rekor Muri tanpa desain, tanpa direncanakan. Karena yang penting waktu itu, yang penting nulis saja pokoknya, entah ini laku atau enggak. Buku saya yang di bidang teknik itu enggak laku. Kebetulan saya kan dosen LAS, dosen LAS. Pernah di kampus kami itu sering mendesain bed untuk pasien, kan banyak dari pengelasan. Nah, buku LAS yang saya tulis itu ada tiga buku, tapi enggak laku, karena enggak ada yang menggunakan. Nah, ini di bidang metode penelitian ini kok, karena umum mungkin ya, sehingga lebih laku. Alhamdulillah juga pernah dapat penghargaan dari Rektor UNJ sebagai profesor penulis terbanyak. Alhamdulillah juga Bapak-Ibu ternyata dengan menulis, itu dapat royalti. Dan royaltinya ini dipakai untuk membangun masjid. Ini masjid sedang, kemarin berhenti karena COVID-19, ini sudah insya Allah mulai lagi, anggarannya 1,5 M dari buku. Jadi sebenarnya seorang dosen, seorang pendidik itu untuk beramal itu cukup banyak, karena mengajar kalau ikhlas kan dapat ilmu bermanfaat. Yang kedua, nulis buku, kalau kita ikhlas, ya dapat amal jariah ilmu yang bermanfaat. Bikin masjid kan dapat amal jariah juga kan, karena yang dibawa mati adalah anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Jadi ada, artinya kita sebagai dosen bisa untuk melaksanakan keyakinan juga. Teman-teman yang keseluruhan mencari buku, ini ada nomor HP-nya, kontak pesennya. Tentu Bapak-Ibu di sini ingin menjadi orang yang hebat, orang yang hebat itu adalah orang yang selalu punya ide, punya gagasan tiap hari. Nah ini kan sedang COVID-19, mungkin sedang dulu sudah punya gagasan tentang ubat apa yang perlu dibuat, vaksin apa yang perlu dibuat, itu kan gagasan. Jadi termasuk peneliti itu kalau enggak punya gagasan, enggak akan meneliti. Jadi tiap hari harus punya gagasan apa yang akan dikembangkan, apa yang akan dibuat melalui penelitian. Nah dari pola pikir ini, membicarakan ide itu mengarah ke metode kuantitatif. Karena ide yang dimiliki itu akan dibuktikan. Jadi dari ide dibuktikan bisa menjadi ilmu, bisa menjadi teknologi, bisa menjadi suatu metode. Jadi membuktikan ide itu metode kuantitatif. Orang hebat yang kedua kalau membicarakan suatu kejadian. Kejadian-kejadian pasti mengandung nilai. Kenapa Newton dulu melihat apel jatuh, kok risau. Mungkin Ibu kalau melihat apel jatuh, diapakan ya Ibu. Dimakan atau diambil. Jadi kita harus memiliki suatu kepekaan. Melihat sesuatu ternyata di situ punya nilai yang sangat tinggi, yang bisa menghasilkan hukum-hukum Newton yang sangat berperan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, penelitian yang berangkat dari suatu kejadian-kejadian, nanti akan menghasilkan metode atau dilaksukan dengan metode kualitatif. Jadi kalau metode kualitatif itu berangkat dari suatu fakta, dari kasus tertentu, lalu digali, lalu dibuktikan, akan menjadi ilmu. Nah, Bapak-Ibu jangan ikut yang ketiga ini, menurut Bekel itu orang yang tidak hebat kalau membicarakan orang lain. Ya, Bu ya? Jadi mulai hari ini tentu enggak akan membicarakan orang lain lagi, tetapi membicarakan ide dan kejadian-kejadian. Jadi mungkin sepintas ini bahwa meneliti itu adalah merupakan scientific method for collecting information, for collecting daya. Scientific method for collecting data. Intinya meneliti adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Intinya di situ. Jadi dari segitaranya itu ilmiah, nanti diperoleh data. Nah, dari definisi ini ada, maaf ya, dari definisi ini ada empat kategori, yaitu ada scientific method-nya, lalu ada data yang diperoleh, dan ada tujuan dan kegunaan. Setiap penelitian itu akan memperoleh data, dan sejak awal peneliti harus sudah mendesain, paling enggak nanti bagi yang menggunakan metode kualitatif akan memperoleh data kualitatif. Data kualitatif itu berbentuk kata, berbentuk kalimat, berbentuk narasi, berbentuk gambar, berbentuk bahasa tubuh, foto, itu semua adalah data-data kualitatif. Nah, data kualitatif itu ada yang empiris sebagaimana adanya, dan tanpa diberi makna. Oleh karena itu, ada data yang empiris sebagaimana adanya, tapi ada yang mengandung makna. Nah, pelayanan kelihatan itu kan berkomunikasi dengan orang. Apalagi kalau orang Jawa. Orang Jawa itu antara apa yang di ucapkan, antara apa yang nampak itu berbeda dengan yang sesungguhnya terjadi. Karena apa, sering komunikasinya menggunakan komunikasi perasaan. Ada perlu bahasa-basi. Suruh makan waktu bertamu, sudah disuruh, suruh makan terus. Sampun, sampun, sampun. Setelah tamunya makan, dirasani. Ini kok dihabiskan, ya kan. Itu kan, itu artinya apa? Bahwa kata-kata itu mengandung makna. Yaitulah ibatnya orang Jawa itu yang busa basinya itu, sehingga tidak lalu tunduk poin ya, tidak saklek gitu. Nah, mungkin komunikasi dengan pasien, dengan masyarakat itu kan banyak yang mengandung makna. Karena sulit mengungkapkan melalui kata-kata. Jadi dengan merenggut saja kan harus sudah memahami maknanya apa. Dengan geleng kepala sudah memahami maknanya apa. Nah, disinilah hebatnya penelitian kualitatif. Maka metode kualitatif sering disebut sebagai metode yang holistik, yang menyeluruh, karena bisa memahami apa yang dilihat sebagaimana adanya, tapi juga sampai memahami tentang perasaan. Bagaimana rasanya orang yang terkena sakit COVID-19, kalau ingin memahami rasanya, maka bergabunglah dengan yang sakit. Nanti kan bisa merasakan. Maka metode kualitatif, paling banyak yang digunakan adalah participant observation. Jadi ikut berperan serta supaya bisa memahami sampai tingkat perasaan. Nah, yang kedua, metode, apa maaf, data kualitatif. Ini data yang berbentuk angka. Angka itu ada yang angka murni, ada yang scoring. Scoring itu misalnya tanya ke pasien, bagaimana layanan di rumah sakit ini? Wah, sangat bagus. Ada yang menjawab bagus, ada yang menjawab kurang bagus, ada yang menjawab tidak bagus. Nah, sangat bagus, bagus, kurang bagus, tidak bagus adalah merupakan data kualitatif, lalu oleh peneliti dibuat scoring 4, 3, 2, 1. Nah, data kualitatif ini dapat dikelompokkan menjadi dua yang utama, adalah data yang berbentuk data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Jumlah pasien seribu adalah merupakan data nominal. Jumlah mahasiswa satu kelas 40 adalah merupakan data nominal. Umumnya setiap penelitian kualitatif, di awalnya itu akan diperoleh data nominal. Sedangkan data kontinum adalah data yang diperoleh bukan dari hasil menghitung, tapi hasil mengukur. Ini di kesehatan itu kan banyak sekali ukuran-ukuran tentang derajat kesehatan, kadar gula saja bermacam-macam ukuran kadar gula, termasuk saya yang punya kadar gula yang lumayan. Tapi setiap tahu saya kadar gulanya tinggi, saya menggunakan insulin. Jadi terkendali kadar gulanya. Nah, untuk data hasil pengukuran itu akan bisa diperoleh data orijinal, yaitu data yang jaraknya, maaf, data yang berbentuk ranking, berbentuk peringkat. Jadi di kelas, misalnya A juara 1, 2, 3, 4, eselon 1, eselon 2, gaji gulungan 1, 2, 3, 4. Tapi di pegawai negeri itu yang tidak sesuai dengan data orijinal adalah gulungan gaji. Kalau eselon ini ya, eselon, ya Pak, eselon itu kan eselon 1, 2, 3. Berarti makin kecil langkanya kan makin tinggi nilainya. Tapi kenapa eselon 1 kok gajinya gulungan 4? Nah, itu yang tidak sesuai dengan data orijinal, ya. Karena kan kalau gulungan itu kan makin tinggi gulungannya, makin besar juga gajinya kan, Pak. Nah, mungkin beda di Pertamina atau Telkom, ya. Di sana direktur utama ya gulungannya adalah gulungan 1, tidak gulungan 4, ya. Karena itu sesuai dengan teori data orijinal. Yang kedua, dalam lintan juga akan mungkin diperoleh data interval. Mungkin teman-teman kalau meliti mengukur suhu, 35, 34, dan seterusnya, itu merupakan data interval. Jadi diperoleh data interval. Data interval itu data yang jaraknya antara interval itu sama. 35, 36, 37, 38 kan sama jaraknya. Tapi data interval itu tidak memiliki nilai 0 yang absolut. 0 derajat Celcius ada suhunya enggak, Pak? Ada kan? Suhu S mencairkan 0 derajat Celcius. Jadi walaupun 0, tapi punya nilainya. Nah, data interval ini enggak bisa dijumlahkan. Misalnya 20 derajat ditambah 20 derajat, tidak akan 40 derajat. Nah, data interval itu kalau dalam pelitian banyak diperoleh pengukuran atau penjaringan data yang menggunakan instrumen seperti skala liget, skala gardment, semantik diferensial, itu akan memperoleh data interval. Dan data yang memiliki ketelitian tertinggi, ini kalau sudah data itu dibuat menjadi data rasio. Data rasio ini data yang jaraknya sama dan punya nilai 0 yang absolut, nilai 0 yang mutlak. Misalnya mengukur berat badan, kalau 0 kilogram kan enggak ada beratnya, ya, Bu, ya. Ukur tinggi 0 meter enggak ada tingginya. 5 meter tambah 5 meter bisa menjadi 10 meter. Nah, mixed method ini adalah menggabungkan kedua data itu, Pak. Jadi data kualitatif digabungkan dengan data kualitatif. Digabungkan itu bisa saling memperkuat, artinya data kualitatif juga didukung data kualitatif, tapi juga karena menggabungkan ada sesuatu yang bisa diperluas dari satu metode yang ada. Mungkin dengan mixed method juga akan memperoleh suatu temuan baru. Jadi kita berpikir tadi bagaimana menggabungkan kualitatif yang kata-kata, yang kalimat, yang gambar dengan data kualitatif hasil pengukuran. Sebagai contoh, mengukur derajat kesehatan pasien. Mungkin ada indikator-indikator kualitatif, misalnya tensinya berapa, suhunya berapa, itu kan kualitatif. Lalu dari kualitatif ditanya, apakah yang Anda rasakan saat ini? Nah, itu kan data kualitatif. Jadi derajat kesehatan dibuktikan, ditunjukkan dengan data kualitatif dan kualitatif, di mana kedua data itu adalah saling mendukung. Tapi kemungkinan yang tidak diinginkan, kalau antara kedua data itu saling bertentangan. Data kualitatif, misalnya menunjukkan tensi yang normal, kok menurut perasaan dari pasien, dia masih merasa sakit. Itu kan jadi masalah. Ini tentang data. Setiap penelitian itu, yang pertama harus memperoleh data yang palit. Palit itu menunjukkan derajat ketepatan. Ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi di obyek dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Nah, banyak kalangan yang punya pandangan penelitian-penelitian di Indonesia itu datanya banyak yang tidak palit. Antara yang terjadi dengan yang dilaporkan ternyata berbeda. Apalagi mahasiswa yang menggunakan data kualitatif, sering direkayasa sesuai dengan keinginan, tujuan. Padahal hakikat meneliti itu adalah memperoleh data sebagaimana adanya. Ya Pak, dan bukan sebagaimana maunya seharusnya. Nah, maka kalau saya bimbing skripsi, tesis, disertasi, pertama, saya suruh bawa referensi yang dipakai untuk membuat randasan teori. Bukunya dibawa atau dikopi yang dikutip. Pernah ada yang bawa satu koper itu, satu buku. Terus kedua, kalau meneliti ngedarkan instrumen, maka perlu ditunjukkan instrumen yang telah diisi. Terus yang ketiga, data mentahnya supaya juga ditunjukkan. Sehingga itu sebagai cara mengendalikan supaya memperoleh data yang valid. Jadi valid ini menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Yang kedua adalah data itu reliable. Reliable itu adalah konsisten. Konsisten itu ajek. Kalau pasien kemarin menyatakan sudah enak badannya, sekarang sudah enak, besok lagi sudah enak. Itu kan informasi yang konsisten. Dari segi waktu menyampaikan data yang berbeda. Jadi kalau informasi itu konsisten, itu cenderung menjadi valid. Informasi yang konsisten cenderung menjadi valid. Namun demikian, sesuatu yang konsisten bisa juga tidak valid. Menggunakan alat ukur yang sudah rusak, itu dipakai berkali-kali akan menghasilkan data yang konsisten. Tapi konsisten salah. Konsisten salah. Berbohong yang konsisten. Ada enak bapak-bapak sering berbohong sama ibu? Jadi berbohong yang konsisten itu kelihatannya valid. Kelihatannya valid. Tapi karena berbohong, ya walaupun konsisten, tetap ada menjadi data yang tidak valid. Yang ketiga adalah data yang objektif. Objektif itu lawannya subjektif. Data yang objektif bila terjadi kesepakatan oleh banyak orang. Terjadi interpersonal agreement, bahwa data itu disepakati oleh banyak orang. Pilihan-pilihan kepala daerah, bupati, wali kota, itu kan melalui pemilihan. Bisa saja yang menang banyak itu menghasilkan data yang objektif, tapi tidak valid. Dipilih banyak orang, tapi tidak memenuhi kriteria. Nah, oleh karena itu sebenarnya data yang utama dalam lidahnya adalah data yang valid. Dan untuk mengecek bisa dilihat reliability-nya, dan bisa dilihat objektifitasnya. Oleh karena itu, baik penelitian kuantitatif, kualitatif, maupun mixed method, ini merupakan indikator yang utama dalam penelitian. Ini gambar validitas. Ini yang ditembak itu yang merah, ternyata peluru-pelurunya itu tidak mengenai yang merah. Sehingga ini data yang tidak valid dan tidak reliable. Tidak reliable karena peluru-pelurunya itu menyebar, tidak konsisten. Yang kedua adalah data yang reliable, tapi tidak valid. Ini juga tidak diharapkan dalam penelitian. Nah, yang diharapkan adalah yang ketiga ini menghasilkan data yang valid dan reliable. Ini terkait dengan tujuan penelitian, apalagi kita seorang akademisi. Penelitian itu kalau yang terendah itu hanya bersifat deskriptif, atau menggambarkan, atau memotret apa yang terjadi. informasi terhadap perkembangan sakit pandemi COVID-19 adalah bersifat deskriptif. Jadi ini memotret apa yang terjadi. Ini penelitian yang terendah. Yang kedua, lebih tinggi lagi, kalau penelitian itu bisa untuk membuktikan. Membuktikan berarti peneliti memiliki keraguan-keraguan atas ilmu yang ada, atas tindakan yang ada, atas produk yang ada, ragu-ragu, diragukan. Oleh karena itu peneliti akan membuktikan. Level yang lebih tinggi lagi, kalau peneliti itu sifatnya sudah pada aspek mengembangkan, atau inovasi. Penelitian yang bersifat inovasi, berarti memperbaiki IPTEC yang sudah ada. Yang sudah ada itu seperti ini, lalu diketahui, dianalisis, kelemahannya, kekurangannya, dan peneliti lalu mengusulkan untuk perbaikan. Lebih tinggi lagi, kalau peneliti melakukan penelitian yang bersifat menemukan, atau discovery. Menemukan itu, sesuatu sudah ada atau belum, Bapak-Ibu? Menemukan uang, berarti kan uangnya ada atau, Bapak? Jadi, menemukan itu sudah ada, tapi belum diketahui. Nah, umumnya, penelitian yang bersifat menemukan itu menggunakan metode kualitatif, karena itu kan eksplorasi. Dan penelitian yang tertinggi, nilainya, kalau sifatnya adalah menciptakan. atau invention. Menciptakan berarti meneliti, membuat sesuatu, baik itu teori, ataupun produk, yang sifatnya itu sebelumnya belum pernah ada. Jadi, menciptakan. Nah, kita itu kalau ingin maju, paling enggak itu di aspek inovasi, di aspek inovasi, di aspek discovery, apalagi kalau sampai pada tahap menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, jangan hanya meliti yang sifatnya menggambarkan saja, menggambarkan keadaan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan level penelitian di S1, S2, S3, penelitian S1 itu lebih pada membuktikan, yang sifatnya adalah menerapkan ilmu yang sudah ada. Jadi, penelitian S1 itu sifatnya penerapan terhadap ilmu yang sudah ada. Sehingga judulnya boleh menggunakan kata implementasi atau penerapan. Dan jangan sampai S2 kok judulnya penerapan. Itu adalah tesis terasa skripsi. Jadi, tesis terasa skripsi. Akan saya jadi reviewer di berbagai perguruan tinggi, itu ternyata banyak juga yang diserasi itu terasa skripsi juga. Maka, disertasi itu sering diadakan ujian kelayakan. Jadi, ini disertasi ini layak atau tidak. Nah, layak itu paling enggak dugur dari itu. Levelnya, kalau menggambarkan, ya enggak layak untuk disertasi. Jadi, layaknya itu kalau disertasi, itu yang paling atas itu. Tapi, bisa juga penelitian yang membuktikan itu akan menghasilkan sesuatu yang berupa ciptaan. Tapi, yang dibuktikan, bukan teori yang sudah ada, tapi yang dibuktikan adalah pemikiran atau gagasan. Jadi, dengan membuktikan pemikiran baru, gagasan baru, maka nanti bisa menghasilkan suatu level ciptaan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, kalau membimbing mahasiswa dan itu dipandang merupakan sesuatu yang betul-betul baru, punya nilai, jangan menuntut ini teorinya apa. Karena penelitian yang berangkat dari teori, itu lebih banyak membuktikan dan mengembangkan. Jadi, kalau disempatnya invention itu, ya mungkin karena gegasannya itu bagus, belum ada teorinya, justru peneliti akan menciptakan teori baru. Indikator penelitian yang baik menurut berbagai referensi, kalau itu baru dan original. Sesuatu yang baru dan original, maka kalau ujian itu sering ditanyakan mana novel T-nya. kebaruannya itu mana. Dan original berarti belum ada orang lain yang melakukan penelitian. Sebagai contoh, ya menghasilkan obat COVID-19 atau vaksin itu adalah sesuatu yang baru. Syukur dari proteks ini, ya Bu, bisa menghasilkan obat dan COVID-19. itu baru. Itu baru. Nah, karena sifatnya baru, maka nilainya akan tinggi kalau hasilnya itu banyak yang memanfaatkan. Ya, memanfaatkan. Real akan dimanfaatkan. Dulu pas ada informasi dengan minum pon-pon, maka saat itu, wah orang di saya itu senang itu. beli jahe saja susah sekali waktu itu, karena ada informasi bahwa itu bisa menyembuhkan atau mungkin meningkatkan imunasi tubuh, ya. Nah, karena memiliki manfaat, maka akan mendapat nilai ekonomi dan hasil penelitiannya itu dapat dijual. Perguruan tinggi di Amerika yang besar-besar itu kan bisa berkembang karena menjual hasil penelitiannya. Nah, kita nampaknya masih sedikit yang ini ya. Ini untuk level 1-S2 tadi saya sampaikan Bapak-Ibu harus memahami KKNI kerangka kualifikasi nasional Indonesia. KKNI itu ada berapa level, Bu? Sembilan level, ya, 9 level. Kalau ini diploma 4, Diploma 4 level berapa? Sampai profesi. Kalau profesi berarti level 7, ya. Jadi, dengan profesi itu level 7, lalu S1 itu level 6, level 7, level 8, level 9, ya. Jadi, menurut KKNI kalau S1 itu kemampuannya adalah mengaplikasikan tadi sudah kalau S2 itu innovation, di sana dituliskan menghasilkan karya inovatif dan teruji. Jadi, tadi kalau menyempurnakan obat yang baru, berarti obat itu sudah teruji, efektivitasnya. itu S2. Sedangkan kalau S3 itu levelnya invention, itu bukan menghasilkan karya kreatif, maaf, bukan menghasilkan karya inovatif, tapi karya kreatif. Ternyata kreatif itu lebih tinggi dari inovatif, karena kreatif itu adalah membuat sesuatu yang belum ada. Kalau inovasi membuat sesuatu menyempurnakan yang sudah ada. Untuk S3 itu masih dituntut karya kreatif, original, dan teruji. Bahkan pendekatannya saja sudah pendekatan inter, multi, dan transdisiplin. Maka teman-teman itu nanti kalau ujian S3 itu namanya ujian promosi. Karena mempromosikan hasil ciptaan. Jadi, maka sering kalau saya uji S3 itu apa yang Anda promosikan hari ini. Ya kan? Berarti sesuatu yang baru. Bapak-Ibu, jadi dari yang saya sampaikan tadi, ini sepintas mengenai hakikat suatu penelitian, diperolehnya data yang valid dan reliable. Kalau bisa meneliti, bukan hanya menggambarkan, tapi bisa membuktikan, bisa mengembangkan, menemukan, dan bahkan bisa menciptakan. Ini tidak perlu ya bagian bersahabat ini. Kalau dilihat dari macamnya, sangat bervariasi, nanti di mana mix method itu. Kalau dari tempatnya, ini adalah penelitian lapangan, yaitu field research dan library research. Nah, banyak pertanyaan di saat pandemi COVID ini akan sulit ke lapangan. Karena sulit ke lapangan, tetap muka langsung, sehingga alternatifnya bisa penelitian kepustakaan, penelitian berdasarkan data-data yang sudah ada. Misalnya, penelitian di rumah sakit, mungkin berdasarkan data pasien. itu yang maksudnya data apa itu, dokumen. Nah, ini menurut waktunya ada yang cross-seksional, itu penelitian satu kali selesai, tapi ada juga yang long itu dinal, itu kalau dikaiti itu multi-years. Karena satu kali penelitian belum selesai, misalnya penelitian R&D itu kan tahap awal baru mendesain. Tahap dua membuktikan, tahap tiga membuktikan, sehingga merupakan penelitian yang multi-years. Nah, kerjasama dengan Malaysia itu cross-seksional atau multi-years, Bu? Satu kali selesai ya? Ya, satu kali selesai. Iya, jadi kalau satu kali selesai berarti penelitian-penelitian yang lebih pada memperoleh pengetahuan ya. Ada juga kalau dilihat dari bidangnya, ini ada yang akademik. Penelitian akademik itu penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Yang diutamakan dalam penelitian akademik ini adalah metodenya itu benar. Jadi yang diutamakan metodenya dulu, sehingga diperlukan pemimbing. maka tesis maupun disertasi kan tidak langsung masuk hukum B ya Pak. Masih A kan? Tesis atau disertasi hukum A atau Bu? Tapi kalau sudah dijurnalkan baru B. Karena kalau itu disertasi kan masih latihan dipandangnya ya. Jadi masuk A. kalau sudah dipublikasikan itu berarti sudah masuk B. Itu untuk penelitian akademik ya, yang diutamakan caranya itu benar. Nah, kalau penelitian profesional itu adalah penelitian kita ini, penelitian dosen, itu profesional. Selain metodenya benar, maka kalau bisa hasilnya juga memiliki temuan baru dan dapat dimanfaatkan. Lalu penelitian institusional ini penelitiannya untuk membuat kebijakan yang diutamakan bukan metodenya, tapi yang lebih diutamakan adalah informasinya yang lengkap, yang akurat dan up to date. Nah, penelitian menurut manfaatnya, kalau di Restek Dikti ada basic research, ada applied research. Nah, penelitian menurut fungsinya ada need to know, need to do, dan need to do, dan penelitian menurut metodenya ada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Jadi yang kita bicarakan itu yang paling bawah itu ya. Jadi, penelitian yang need to know, need to do, ini merupakan pohon metode penelitian, yang termasuk need to know, penelitian untuk pengembangan ilmu, yaitu pakai metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. ini sifatnya meneliti untuk pengembangan ilmu. Yang kedua, need to do, itu adalah hasil penelitian digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja. Nah, yang masuk need to do adalah research and development, lalu action research, dan operation research. yang termasuk need to do adalah penelitian untuk membuat kebijakan atau membuat keputusan, ada evaluation research dan policy research. Nah, ini metode kuantitatif, itu ada metode survey dan metode eksperimen. Ini metode kuantitatifnya. Penelitian survey adalah penelitian yang digunakan untuk menggali persepsi sikap pendapat dari responden tentang fenomena baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sedangkan penelitian eksperimen adalah penelitian yang sifatnya menguji, menguji suatu treatment, menguji pengaruh treatment nanti apa hasilnya. Mungkin banyak ya di kesehatan itu yang menggunakan eksperimen. bedanya eksperimen dan action research adalah kalau bedanya eksperimen dan research and development adalah kalau research and development itu setiap ada kekurangan atas hasil eksperimen, maka diperbaiki sampai menghasilkan suatu produk yang optimal. Nah, yang termasuk metode kualitatif, menurut Greswell ini ada etnografi. Etnografi adalah penelitian yang terkait dengan budaya masyarakat. Mungkin keyakinan zaman dulu, kalau ada orang sakit, datang ke tempat-tempat keramat untuk minta penyembuhan. Itu kan budaya-budaya zaman dulu. Nah, sekarang kan sudah budayanya menjadi budaya yang rasional. Walaupun demikian kan di masyarakat masih banyak budaya-budaya tentang persepsi suatu kesehatan. Yang kedua adalah penelitian grounded teori, itu masuk metode kualitatif. Ini merupakan penelitian yang mengembangkan teori berdasarkan fakta atau teori yang digali, bukan teori hasil pemikiran. Contoh mudahnya adalah pengalaman adalah guru yang baik. Itu adalah grounded teori. Artinya apa? Pengalaman-pengalaman sudah bisa menjadi suatu teori. Yang ketiga case study subdi kasus. Ini di referensi lain, case study ini bisa juga dengan metode kuantitatif dan mixed method, tapi oleh Creswell itu dimasukkan dalam kelompok study kasus. Dikatakan study kasus karena ada kasusnya. Yang keempat, metode kualitatif yang sifatnya fenomenologi. Ini adalah meneliti secara kualitatif dengan sumber datanya itu adalah para pelakunya. Jadi yang melakukan aktivitas itu sebagai sumber data. Kalau naratif riset adalah medan untuk menceritakan kehidupan para tokoh. Mungkin di bidang kesehatan, paratif itu bisa etnografi, gaya masyarakat tentang kesehatan, bisa grounded teori, bisa fenomenologi. Sekarang bagaimana menggabungkan survei, eksperimen dengan yang kualitatif tersebut. Ini yang mixed method. Jadi mixed method itu banyak yang mendefinisikan sebagai metode kombinasi, ada juga yang mendefinisikan sebagai metode kuantilatif. Pernah dengar Pak? Kuantilatif. Ya, boleh dengar ya. kuantilatif itu kuantitatif dan kualitatif. Cara menggabungkannya menurut Kersilat ada dua, yaitu menggabungkan dua metode digabungkan secara berurutan. Ya, menggabungkan secara berurutan. Nah, karena dua metode digunakan secara berurutan, maka modelnya, atau menurut Kerswell itu desainnya, itu ada yang desain sequential explanatory. Sequential explanatory adalah metode kombinasi sequential, yang pada tahap pertama itu menggunakan metode kuantitatif. Pertama itu kuantitatif, dan selanjutnya setelah kuantitatif itu selesai sampai kesimpulan, dilanjutkan lagi dengan metode kualitatif. Jadi, intinya mengukur dulu, baru mengamati. Jadi, mengukur dilanjutkan dengan mengamati. Tapi, kuantitatifnya selesai dulu. Selesai dulu. Nah, berdasarkan kesimpulan di kualitatif itu, maaf, berdasarkan kesimpulan di kuantitatif itu, akan dicarikan datanya secara kualitatif. Apakah secara kualitatif itu sama enggak dengan secara kuantitatif. Jadi, data itu akan semakin kuat karena dilihat kuantitatif dan kualitatifnya. Dilihat indikator-indikator fisiknya secara kuantitatif, tapi juga diamati bagaimana keadaan tubuhnya dari pandangan mata misalnya. Nah, yang kedua sequential exploratory. sequential exploratory adalah kedua metode itu digunakan dalam waktu yang berbeda, tapi metode penelitian yang pertama adalah metode kualitatif. Jadi, awalnya itu berangkat dari eksplorasi. Karena diawali dari melihat suatu gejala-gejala. Ini tempat ini kok menarik, lalu kita teliti. Nah, setelah diteliti, lalu dilakukan pengukuran. Ada enggak nilai-nilai kuantitatifnya. Kalau grounded teori itu sequential exploratory yang pertama dengan metode kualitatif itu menghasilkan hipotesis. Kualitatif menghasilkan hipotesis. tolong difahami bahwa metode kualitatif itu bukan deskriptif saja, tapi yang lebih tinggi metode kualitatif itu menemukan hipotesis atau hipotesis generating. Jadi, menemukan hipotesis. Nah, sekarang yang metode kuantitatif yang kedua itu dipakai untuk menguji hipotesis. tapi hipotesis yang diuji bukan hipotesis dari teori tapi hipotesis dari eksplorasi. Tadi menyebutkan contoh ini menemukan beberapa orang yang terkena COVID-19 tadi disuruh kemarin di YouTube itu suruh minum minyak kayu putih seru dibaluri minyak kayu putih itu kan kasus. Itu kan hasil kualitatif menemukan orang yang bisa sembuh COVID-nya karena menggunakan minyak kayu putih. Berarti hipotesisnya kan minyak kayu putih dapat menyembuhkan penyakit COVID-19. Itu kan kasus. Nah, setelah itu dibuktikan di tempat lain. Jadi, paling enggak di eksperimen ya. jadi eksperimen. Jadi, kualitatif tadi menemukan hipotesis, kuantitatifnya itu menguji hipotesis. Kalau hipotesis ini terbukti, berarti bisa dipakai pada skop yang luas. Tapi kalau yang pertama tadi kan mungkin kasus orang itu bisa sembuh. Tapi, bagi orang itu sembuh, untuk orang lain sembuh atau enggak? Berarti sequential exploratory. nah, terserah teman-teman, ini mau berangkat dari kuannya dulu, berarti sequential exploratory. Tapi, kalau sering menemui gejala-gejala, fenomena-fenomena, diteliti, lalu diukur, berarti sequential exploratory. Nah, kampuran yang kedua, ini sifatnya adalah kenkaren. kenkaren itu dua metode, dua metode dicampur menjadi satu. Dicampur menjadi satu. Nah, jadi, kalau kenkaren itu dua metode digunakan dalam waktu yang sama. karena dicampur, maka kemungkinan campurannya, satu disebut dengan campuran yang triangulasi, enggak tahu istilahnya Creswell, kok campuran triangulasi, itu maksudnya kedua metode digunakan dengan proporsi yang sama. Campuran kuantitatif dan kualitatifnya itu sama. Dan ada campuran yang bersifat embedded. Campuran yang embedded adalah campuran antara kedua metode, tapi porsinya berbeda. Jadi, ada istilah campuran yang primer, itu yang campurannya lebih tinggi, dan ada campuran yang sekundal. kalau membuat dus apel dengan mangga campurannya berapa? Kalau satu banding satu berarti yang triangulasi. Kalau apelnya lebih tinggi berarti primernya apel. Itu juga metodenya. Ternyata varian metode kombinasi tadi kan metode kombinasi yang bersifat kengkaren berarti dua metode digabung dalam waktu sama ya Pak ya. Dua metode dipakai bersama-sama. Dan ada dua metode yang sifatnya itu berurutan, sekuensial. lalu kalau dilihat dari campurannya istilah sana dominan status berarti ada campuran yang berbeda dan ada campuran yang sama yaitu equal. dari segi waktu dan campuran itu menghasilkan varian dalam mixed method. Ada variannya karena perbedaan campuran dan perbedaan waktu. Nah, di buku-buku mixed method sudah disepakati kalau campuran itu simbolnya adalah plus. Plus kualitatif plus kuantitatif. Tapi kalau current maaf ya, kalau sequential itu simbolnya panah karena berurutan. Lalu kalau campurannya lebih dominan itu hurufnya besar. dan kalau kecil itu yang kurang dominan. Itu sudah menjadi kesepakatan. Jadi kalau dua metode kok ditulis ini besar ini huruf kecil berarti yang besar adalah yang dominan. Jadi seperti ini, ini adalah dua metode dicampur menjadi satu. Plus kan? Plus. Nah, plus tapi campurannya seimbang. Jadi ini mixed method yang digunakan secara bersama-sama campurannya sama. Nah, ini katanya metode ini yang paling populer, paling mudah dilakukan, karena dalam waktu yang sama bisa menghasilkan dua data sekaligus. Jadi mixed method itu keuntungannya adalah datanya itu lengkap, dan mungkin agak selutan karena harus menggunakan dua metode, karena dua metode kan akhirnya waktunya relatif lama. Coba, ya. Lalu yang di sini ada dua desain, yang pertama sequential, apa-apa? Yang pertama itu one itu sequential, namanya explanatory. Explanatory. Ya, sequential explanatory. Yang kedua, exploratory. Oh, maaf itu yang sebelah kanannya seharusnya dibalik, ini kual-kual, jadi seharusnya kual-kual. Maaf. ini. Yang sekali sedikit diubah, ya Pak. Yang karena ini fokus kita, kita dalam. ini campurnya sama, yang sebelah kanan menggunakan panah, sebelah kiri menggunakan plus. Kalau di kual-kual 3 ada berapa desain, Pak? Itu sequential, tapi campurannya bisa satu dominan. ada berapa desain, Pak? Kalau kual-kual 2 kan ada dua, karena EQL. Gitu, Pak? Kalau kual-kual 3 mungkinannya yang pertama adalah sequential exploratory yang kualnya dominan. berikutnya, Pak. Kuahnya yang dominan. Lalu sequential spanatory dominan. Yang ini Ya. Nah, jadi perbandingan itu akan ketahuan setelah penelitian selesai. Nanti mana yang lebih dominan, mana yang tidak. Pada empat ada berapa? ini kan dicampur. Kemungkinan ada berapa? Berapa, Pak? waktunya sama tapi campurannya sepeda, kan, Pak? Pirobu, ya, Ibu. Banyak banget, Pak. Gua pangkat dua, empat. kan dominan dalam waktu yang sama, kan? Ya, paling dua aja, kan, Bu? Kual plus kuan, dominannya kual, dan kuan plus kual. Nah, ya, jadi mixed method paling-nya ada itu sembilan desain, ya, Pak, Ibu. Ada sembilan desain, maka kalau akan meliti dengan mixed method perlu dikemukakan desain yang mana yang digunakan. Silahkan, sebelum masuk ke materi, ya, tadi saya sekilas menangkap Pak Sugiona mengembangkan bahwa proporsi mana yang lebih besar tadi baru diketahui setelah selesai study. Berarti di awal nggak bisa kita berikan statement mana yang lebih dahulu, mana yang lebih banyak proporsinya gitu atau gimana, Pak? Ya, itu bisa juga diproposal kalau metodenya yang sequential explanatory, Pak. Sequential explanatory itu kan, kalau sequential explanatory itu kan judulnya kuantitatif. Ya. Sequential explanatory itu judulnya kuantitatif. Kalau sequential exploratory judulnya kualitatif. Kualitatif. Itu saja. Nah, kalau judulnya kuantitatif kan sudah bisa diprediksikan. Kalau kuantitatif kan jelas research question-nya. Ya. Sehingga kemungkinan kalau yang sequential explanatory akan dapat ketahuan prediksi porsinya itu dilihat satu dari research question-nya, jumlah pertanyaannya. Terus kedua dilihat nanti dari sampelnya. tapi kalau sampel kuantitatif kan bisa diproposal. Sifatnya random kan. Tapi kalau kualitatif kan sampelnya nanti ditemukan di lapangan. Itu kan juga enggak prediksi tau Pak. Ya. Sehingga yang bisa diprediksikan yang sequential explanatory itu pun prediksinya ya enggak enggak pasti. Karena yang namanya kuantitatif itu kan berjalan. Dan kuantitatif itu penelitian itu akan selesai kalau datanya sudah jenuh. Nah data yang jenuh itu bagi peneliti yang pintar bisa cepat. Karena bisa memperoleh informan yang tahu tentang apa yang kita tanyakan. Tapi saat kualitatif dapat informan yang tidak tahu apa-apa karena akan lama. Ya. Kesananya kemarin terus pengalaman saya metode kualitatif itu karena betul-betul di tempat baru yang belum dikenal tahap pertama itu masih dilempar ke sana kemari. Ya. Sana, di sana, di sini, di sini. Bah, ini caranya ya bubarin. Akhirnya ya pakai strategi ini wong jowo. Gak pakai oleh-oleh. Diajak makan. Akhirnya terjadi keakrapan. Memang salah satu kompetensi dalam metode kualitatif adalah membangun keakrapan dengan para informan. Kalau sudah akrap, itu yang awalnya itu tersembunyi semua, setelah akrap itu semuanya bisa dibuka. Ya itu. Jadi ini Pak kemungkinan desainnya ya. Mungkin dari Bapak-Ibu, silakan Pak Moderator. Oke, munggu Bapak-Ibu yang lain yang baik ada di Garuda 2 maupun ada di ruang virtual. Munggu Pak. Kamar guna silakan. Ya, bisa dengar oleh semua. Setelah ini saya pahami metode koordinasi dalam satu proyek research. Kalau saya berhasil, saya mau ditanggalkan cirihan proyek. Ya. Artinya, ambil kata satu proyek itu kual, selesai. Proyek selesai. Ya. Terus, proyek berikutnya. Itu bisa diperhatikan pada yang kual tadi. Ya. Dalam proyek yang lain. Ya. Tapi kual. Ya. Tidak memenuhi kriteria bahwa saya melakukan metode koordinasi karena secara lain proyek. Oh, proyeknya beda Pak. Sama. Jadi, judulnya sama. Ya. judulnya sama. Jadi, misalnya multi-us, Pak. Ya. Jadi, misalnya sekarang dengan Malaysia itu sekarang kuat. Ya, kita terpaksa mempunyai di----- ya mati. Ya. Betul. Ya. Sequential exploratory. Jadi, pertama, kualitatif menemukan hipotesis. Kedua, membuktikan hipotesis sehapil kualitatif. Ya. Di sini. Ya, ya itu. Jangan repot kalau di negeri itu sering. karena ada kemuan-kemuan saya kualitatif atau hipotesis tadi, lalu menghargikan kualitatif tahun itu ya. Ya, ya Pak. Ya, tadi itu seperti contoh, tahun ini menemukan jugaan tentang ubat COVID. Pakai kualitatif, Pak. Keseh, dan tahun berikutnya ingin membuktikan itu. Itu sequential exploratory. Dan, Bapak-Ibu, untuk yang namanya metode kualitatif ya, kualitatif kan sepatnya eksplorasi. Eksplorasi itu menemukan. Karena sepatnya itu menemukan, sehingga sejak apal kan belum pasti apa yang ditemukan kan baru kira-kira. bahkan oleh Begdan itu dinyatakan peneliti kualitatif itu seperti orang piknik. Jadi, tahap awal baru rencana kebali. Tentang apa yang akan ditemukan, ya nanti setelah ditemukan. Jadi, di sini baru rancangan yang sifatnya makro. Ya, maka metode kualitatif itu sifatnya baik dari segi desain maupun dari segi operasional itu awalnya adalah sementara kemerijen. Maka di anggaran-anggaran ini, Pak, untuk metode kualitatif, karena justru metode kualitatif yang baik itu antara judul di proposal atau judul di proyek gesek gitu loh. Karena yang dipikirkan awal kan di proposal tapi setelah masuk ke lapangan ternyata nggak cocok. Jadi, kalau judul penelitian kualitatif itu sama dengan judul proposal, itu berarti peneliti masih dipandu oleh pikirannya yang ada di proposal. Karena penelitian kualitatif kan diharapkan dipandu oleh fakta, bukan dipandu oleh teori. Maka penelitian kualitatif adalah human instrument. jadi instrumentnya nggak disiapkan karena akan menemukan. Instrumentnya adalah peneliti sendiri itu untuk mengeksplorasi lalu suruh menilai sendiri ini baik atau tidak. Sehingga yang menggunakan kualitatif itu dapat dijelaskan setelah penelitian itu selesai. Bahkan di buku-buku metode kualitatif judul atau tema penelitian itu dirumuskan setelah penelitian selesai. Misalnya datang ke tempat tertentu, ternyata antara yang kita pikirkan dengan yang terjadi beda. Maka judul yang digunakan adalah judul temuan saat di tempat penelitian. Maka dari proyek ini perlu dipikirkan karena kalau proyek kan nanti pengawas kok ini nggak sama dengan proyeknya kan berarti kan jadi masalah. termasuk di pedoman pulisan skripti pun perlu diberi peluang kemungkinan mahasiswa itu akan ganti judul setelah menggunakan metode kualitatif. Mungkin Pak Mordato rumah siri. Mungkin Pak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan dulu nanti kita lebih lanjut menggali mengenai mixed method ini. Ada, saya Pak. Halo, Assalamualaikum. Mas mungkin bisa diwantung untuk melihat di forum chat. Ini dari peserta? Iya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Saya Pak. Ya, silahkan. Halo Anji. Prof, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Prof. Saya Pak Bundan Palestine dari jurusan perawatan, Prof. Pertanyaan saya demikian, Prof. Mixed method. Tapi kasus saya ini gini. Pertama adalah research and development tapi digabung dengan misalnya di sini kualitatif. jadi research and development kita menggunakan misalnya membuat satu model tertentu kemudian kita ingin meminta kepada panelist untuk menilai model kita dengan menggunakan Delphi method kemudian dikombinasikan dengan kuantitatif misalnya kita ingin mencoba untuk uji validitas dari alat tadi ini kalau dikaitkan dengan mixed method ini posisinya bagaimana ya, Prof? Terima kasih. Langsung jawab. Terima kasih, Pak. Jadi tadi dari metode itu ada yang kuantitatif mixed method itu need to know ada yang need to do ada research and development. development. Nah, research and development, Pak, itu ada empat level. Empat level penelitian dan pengembangan. Level pertama itu meneliti dan menghasilkan suatu rancangan. Jadi produknya baru rancangan. Rancangan. Itu dilakukan melalui penelitian. Nah, penelitiannya itu bisa kualitatif, bisa kualitatif dan mixed method. Jadi itu meneliti menghasilkan rancangan. Tidak diranjutkan dengan membuat. Yang kedua tidak meneliti tapi hanya development. Itu sifatnya adalah menguji terhadap produk yang sudah ada. ada produk alat tertentu, makanan tertentu, lalu diuji. Itu tidak riset tapi hanya development. Jadi yang pertama tadi hanya riset tidak development. Yang kedua hanya development tidak riset. Nah, kalau ini kan tidak mixed method. Karena satu kualitatif, bisa kualitatif. Kalau development itu pasti kuantitatif, karena eksperimen. Eksperimen untuk menguji. Nah, level ketiga itu adalah ada riset dan ada development. Tapi sifatnya adalah inovasi. Jadi ingin menghasilkan satu produk yang sifatnya inovasi. Nah, kalau ada riset dan ada development, ini adalah mixed method. Jadi R&D mixed method yang sekuensial. Nah, jadi yang ketiga tadi adalah apa itu riset and development yang sifatnya inovasi dan yang tertinggi nilainya itu riset and development yang sifatnya kreasi. Sehingga posisi metode tadi, kalau hanya riset itu satu metode, kalau hanya development juga satu metode, tapi kalau ada risetnya, ada developmentnya, itu menjadi dua metode tapi berurutan. Karena kan dengan riset menghasilkan desain, ya Pak ya, desain produk. lalu produk itu dibuat, maka menggunakan metode eksperimen. Jadi, gitu Pak, posisi mixed method itu pada penelitian dan pengembangan level 3 dan 4. Kalau hanya level 1 dan 2 tadi, itu hanya satu metode, tidak mixed method. Terima kasih. Silahkan. Oke, maturun Pak Bonan ya. Mungkin ada yang lain? Sebelum Prof. Segeno mungkin melanjutkan ke… Ya, Bungu Prof, bisa dilanjutkan? Ya, maturun. Lanjutannya ini adalah pemahaman dulu juga. Yang pertama, sebenarnya kedua metode itu enggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, yang ini menurut Donald Martin itu metode kuantatif dan kuantatif itu dalam satu ruda. Jadi, tidak dipisahkan, karena satu sama lain adalah saling melengkapi. Jadi, kalau metode kuantatif itu sepatnya kan eksplorasi, menggali. karena sifatnya eksplorasi, maka berangkat dari data, berangkat dari proyek, dari obyek. Maka, sering metode kuantatif disebut perspektif emik. Perspektif emik itu adalah cara ngumpulkan data dipandu oleh data, bukan dipandu oleh teori. Jadi, punya pikiran jangan dipakai untuk bertanya, biarlah yang di situ yang mengungkapkan. Nah, karena berangkat dari fakta, akan diperoleh data yang banyak sekali, maka perlu direduksi, yaitu dipilih mana yang dianggap penting, mana yang dianggap memiliki nilai tertentu. karena sudah direduksi, maka lalu dibuat kategorisasi. Dari reduksi itu dikelompok-kelompokkan ke dalam bentuk, sifat, dan jenis. Nah, setelah dari kategori, dicari koneksinya. Seperti contoh tadi itu, hubungan apa antara minyak kayu putih dengan kesembuhan. Dicari koneksi rasionalnya itu. Nah, tertingginya kualitatif adalah menemukan teori. Jadi, kualitatif itu eksplorasi, menemukan hipotesis, atau menemukan teori. Nah, sedangkan kalau kualitatif itu pola pikirnya adalah konfirmatory, bukan eksploratory. Ya, konfirmatory itu ingin membuktikan pikiran. maka kalau membuktikan pikiran, tentu berdasarkan teori yang sudah ada, dari teori yang sudah ada muncul pemikiran baru, pemikiran baru. Dari pikiran-pikiran baru yang ditunjang oleh fakta-fakta yang ada, atau referensi yang ada, maka dirumuskan suatu hipotesis. Jadi, hipotesis ini adalah produk dari pikiran yang sudah menggunakan teori-teori yang kuat. Hipotesis itu kan telah dibuktikan, ya, setelah terbukti, maka berada di fakta juga. Sehingga ini bisa merupakan sekels, Pak. Bisa kualitatif dulu baru kuantitatif, atau kualitatif dulu baru kualitatif. ini contoh produk penelitian dikti, Pak, yang diharapkan supaya teman-teman terinspirasi. Ini dapat, aneh enggak, Pak, skim penelitian dikti enggak dipoteksi? Tidak ya? Berbeda. Nah, kalau ketentuan dikti kan penelitian-penelitian itu yang produk ya, sampai menghasilkan satu kaedah-kaedah, merumus-rumus kimia, menghasilkan kebijakan, menghasilkan sistem, menghasilkan produk, itu kan semua ada produk. Nah, kalau seperti ini kebanyakan pakai R&D itu menelitinya. Nah, tuntutannya kan bukan sekedar laporan. Ya, cukur bisa masuk dalam proseding seminar. Itu terendahnya kan gitu. Yang kedua, di seminarkan pada level jurnal nasional atau internasional. Lalu, dibuat jurnal nasional, tragisasi, atau internasional yang berreputasi. Dan yang tertinggi nilainya kalau bisa memperoleh hak patent. Teman-teman, kalau dapat apa Pak, membuat obat kan hak patent ya Pak? kalau patent itu dua-duanya ya? patent jatuhnya lewat mobil. Ya, haki dulu ya. Ya, kalau haki kan belum tentu bisa patent. Nah, itu kan di instrumen PAN-PT yang baru, ya, itu kan istilahnya itu kan outcome-nya itu, outcome dari Tridharma, bahkan mahasiswa pun dituntut sekarang jurnalnya, teman-teman. Jadi, perlu diwadah ini juga mahasiswa itu bisa menulis skripsinya di, apa, ke dalam jurnal. Ya, jadi outcome-nya itu untuk instrumen baru kan hampir 37 persen. Outcome dari pembelajaran, outcome dari penelitian, dan pengabdian. Ya, dan teman-teman meliti yang terinspirasi produk-produk ini. Ini tadi pohonnya ilmu, ya, ada Niduno, Nidudu, dan Nidudus. Maksudnya, pohon ilmu metode penelitian. Ya, saya kutip dari Jepat, Nalqamdillah, Dari pohon ilmunya itu sudah saya tulis bukunya semua, Pak. Ini kan sudah lengkap, ya, Pak. Lengkap. Yang belum ini studi kasus. Ya, yang belum, Pak, studi kasus. Ini khusus kuantitatif. Jadi, kuantitatif tadi kan hasil suatu pemikiran. Nah, kalau kuantitatif itu kan berangkat dari pengukuran, ya, untuk membuktikan hipotesis. Setiap penelitian kuantitatif diharapkan melakukan pengukuran. Yang diukur adalah nilai variable. Nah, pengukuran itu diarahkan untuk pembuktian hipotesis. Nah, hipotesis itu ada tiga level. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan teori yang ada, itu namanya pembuktian. lalu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan sebagian pemikiran baru, itu namanya inovasi. Dan hipotesis yang semuanya dari pemikiran baru. Ya, pemikiran baru. Nah, inilah yang disebut adanya inovasi dan adanya invensi dalam metode penelitian kuantitatif. Nah, secara umum ini kan proses penelitiannya kuantitatif. Nah, ini bagaimana ini nanti bisa digabungkan dengan kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif berangkat dari masalah. Dan saya sampaikan kepada Bapak-Ibu bahwa sebenarnya penelitian itu tidak harus berangkat dari masalah. Penelitian yang mempunyai nilai tinggi kalau berangkat dari potensi. Berangkat dari potensi. Karena kalau berangkat dari masalah, cenderung memecahkan masalah. Ya, Pak? Maka Indonesia itu tidak maju-maju karena memecahkan masalah terus. harus jadi banyak. Tidak pernah melihat bahwa di sekitar kita itu banyak potensi. Potensi apa yang dapat dikembangkan. Karena kalau penelitian itu berangkat dari potensi, akan meningkatkan nilai tambah. Jadi potensi ubat, potensi potensi makanan, itu akan bisa di situ. Nah, jadi penelitian berangkat dari masalah, ya, kebanyakan. Dan sumber masalah itu ada beberapa, paling tidak ada empat, ya, sumber masalah. pertama, masalah itu muncul karena adanya kesenjangan masa lampu dengan sekarang, ya, kesenjangan pengalaman. Dulu kuliah pakai tatap muka, sekarang tatap layar. pada waktu saya disuruh kuliah pakai Zoom ini, stress dulu, Pak. Ya, bagaimana menggunakan, ngeklik aja salah-salah terus. Iya, jadi karena daring itu sebelum kuliah saya sudah enggak mau mengisi kuliah, gitu. Karena enggak bisa menggunakan. Tapi karena tuntutan terpaksa, ya akhirnya bisa. Dan ternyata era pandemi ini adalah mau tidak mau kan kita harus dorong, harus belajar. Jadi yang kedua, masalah itu karena penyimpangan. Diviasi, diviasi itu diviasi dari teori, artinya fakta itu tidak sesuai dengan teori. Yang kedua, diviasi dengan perencanaan. Antara yang direncanakan dengan yang terjadi kok berbeda. Itu mungkin banyak di pemerintahan ya. Yang ketiga, berbeda dengan aturan. Aturan seperti ini kok pada dilanggar terus. Sehingga berbeda dengan teori, berbeda dengan aturan, berbeda dengan rencana, itu merupakan suatu masalah. masalah saja kok ada masalah yang baik dan tidak. Jadi peneliti itu kan aneh juga ya Pak, yang lain menghindari masalah, peneliti mencari masalah Seng Ape. Masalah kok Seng Ape. Jadi masalah yang baik tadi adalah satu, ada unsur kebaruan dan originalnya itu. Kebaruan. Terus kedua, kalau kebaruan tadi dipecahkan atau dioptimalkan, akan memiliki multiply efek. Jadi efeknya itu banyak. Terus yang ketiga, masalah itu baik, kalau visible, artinya masalah itu bisa diteliti dengan sumber daya yang ada. Nah, kalau di kesehatan mungkin juga masalah itu timbul karena ada pengaduan. Ibu ya, ada puskesmas, ada rumah sakit yang tadinya tenang-tenang, nyaman, kok muncul pengaduan. Apalagi sekarang kan sangat mudah dan terbuka untuk melakukan pengaduan. Nah, pengaduan bisa juga menjadi suatu masalah. Masalah juga muncul karena adanya kompetisi. Ya, tadinya tenang-tenang, begitu ada saingan baru, maka akan muncul masalah. Nah, masalah itu selanjutnya karena simpatnya deduktif kan dikaji dengan teori. Dan masalah itu kan sudah terumuskan dalam bentuk variabel penelitian. Nah, masalah yang dikemukakan dalam variabel atau dalam penelitian kuantatif adalah masalah yang terkait dengan variabel dependent. Ya, jadi masalah variabel dependent. Itu yang dimunculkan di latar belakang masalah. Nah, masalah di variabel dependent dimunculkan, lalu dicari masalah-masalah lain yang terkait dengan variabel dependent sehingga muncul identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu jumlahnya banyak, karena terlalu banyak maka perlu dibatasi. Jadi ilmiah itu yang penting kejujuran, boleh membatasi, boleh mengakui adanya kelemahan. Bahkan statistik itu termasuk pengetahuan yang paling jujur. Kenapa? Berani menyimpulkan dengan mengakui adanya kesalahan. Hipotesis ini terbukti dengan kesalahan 5 persen. Itu kan pengakuan ada kesalahan. Nah, dari masalah itu lalu teori menghasilkan hipotesis, hipotesis itu dibuktikan sampai menghasilkan suatu kesimpulan saran. Ini adalah pola pikir kuantitatif. Ini adalah sumber masalah tadi, adanya bidang pengalaman, ada penyimpangan dengan teori, praktek, dan rencana dan aturan, ada kompetitor, dan ada pengaduan. Nah, metode kuantitatif itu bisa survei dan eksperimen. Sering enggak teman-teman membuat skripsi yang eksperimen, Pak? Desain eksperimen itu paling enggak ada tiga yang dikembangkan menjadi empat, yaitu pre-experimental design, kedua adalah true eksperimen, ketiga adalah factorial eksperimen, dan yang kedua adalah kuasi, eksperimen. Bentuk desain dari pre-experimen ada tiga, yang disebut pertama adalah one-shot case tadi, nah ini adalah desainnya seperti ini. Nah, tadi eksperimen itu kan intinya ingin mencari berapa besar pengaruh treatment. Nah, desain yang one-shot case tadi ini kan ada treatment lalu diukur, seperti kita hari ini, kita ini semacam penyegaran, lalu nanti diukur hasilnya. Nah, model ini kan kita tidak tahu pengaruhnya, ya, tidak tahu pengaruhnya. Nah, yang ketahuan pengaruhnya kalau sudah model one-group pre-test post-test. ini sebelum perlakuan dilakukan ada pre-test dulu. Setelah itu perlakuan dilakukan, lalu ada post-test. Nah, pengaruh perlakuan adalah O2 dikurangi O1 atau istilah dalam metodologi itu dicari gain score-nya. Ya, dicari gain score-nya. tapi untuk yang desain ini, ya, karena tidak menggunakan sampel random, maka analisis datanya cukup dengan analisis statistik deskriptif dan tidak menguji signifikansinya. Ya, tidak menguji signifikansinya. Karena datanya tidak diambil secara random. Ya, karena asumsi penggunaan tites analisis varian korelasi regresi, itu adalah datanya diambil dari sampel random. Maka, tidak ada lagi istilah-istilah uji asumsi kalau tidak pakai sampel random. Karena cukup analisis deskriptif, karena hanya berlaku untuk sampel atau populasi yang diteliti itu saja. Nah, kalau ingin generalisasi, maka gunakan yang true eksperimen. Jadi, eksperimen yang dianggap benar, ciri khasnya adalah sampel untuk eksperimen, jadi istilah ada kelompok eksperimen, itu kelompok yang diberi treatment, dan kelompok kontrol itu yang tidak diberi treatment. Jadi, ini desainnya adalah post-test only control group desain. Ada sampel yang diambil secara random, lalu diberi treatment, lalu diukur. Nah, kedua, sampel diambil secara random, tidak diberi treatment, lalu diukur. Sehingga, pengaruh dari treatment, pertama dicari gain skornya, membandingkan O2 banding O1, setelah itu diuji signifikansinya, misalnya dengan tites atau analisis varian. Jadi, di sini mencari gain skor dan menguji generalisasinya, menguji signifikansinya. model kedua adalah pre-test, post-test, control group design. Jadi, ini model kedua atau desain kedua, suatu kelompok diambil secara random, lalu diberi pre-test, lalu di-treatment, lalu diukur post-test. Tapi, ada kelompok lain yang diambil secara random, ada pre-test dan diukur. Jadi, di sini nanti akan dicari gain skornya membandingkan O2 dikurangi O1 dibanding O4 kurangi O3, itu gain skornya. Lalu, ada uji signifikansinya atau uji generalisasinya. Ini ya, kalau ingin, tadi Pak, kalau ingin hasil itu dapat diberlakukan ke tempat yang luas ke dalam populasi, maka pakai desain yang true experiment. Nah, true experiment itu dikembangkan juga dengan memperhatikan variable moderator. Misalnya, treatment tentang ubat tertentu, lalu mengambil kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Nah, kelompok wakil-laki dan kelompok perempuan itu merupakan variable moderator. Jadi, nanti kalau obatnya sama, perilakunya sama, kok terjadi perbedaan hasil, maka yang membedakan itu bukan treatment-nya, tapi karena faktor jenis kelamin. Nah, yang banyak digunakan dalam eksperimen adalah kuasi eksperimen, ini hampir sama dengan pre-test, maaf, sama dengan pre-experimental design. Di sini ada design time series, ini sebelum treatment di-pre-test sampai empat kali untuk mengetahui konsistensi, dan setelah itu diukur post-test-nya juga empat kali supaya dapat diketahui konsistensinya. yang kedua adalah non-equivalent control group design. Ini satu kelompok dibagi dua, yang satu untuk treatment, maaf, yang satu untuk eksperimen, yang satu untuk kontrol. Tapi karena ini juga tidak diambil secara random, maka hanya dicari gain skornya, atau dicari pengaruhnya, dan tidak dilakukan uji signifikansi. Ada komentar dari Bapak-Ibu tentang eksperimen? Enggak, yang ini Pak. Ini saya Pak. Ini saya Pak. Ya, tadi sudah interaksi langsung. Supaya ya, kalau gitu saya anud dulu. Kalau enggak ada, ini prinsip kuantatif eksperimen atau yang ini ya Pak, itu yang apa, yang variable survey, ada independent, ada dependent. Nah, yang dengan Malaysia itu yang model mana? Survey? Pakai mic. Oh, sener. Oh, berarti survei ya. Jadi kalau survei kan pakai mic, Pak. Maka tadi untuk mic itu kan harus tahu satu persatu dulu. Jadi, rencana itu kan kita mau menggari tentang kita mau menggari tentang mesaknya dan menggunakan makanya 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 kita melakukan kembali yang 50 terkait dengan tersebut. Oh, ya. rintisan joint riset kita gitu ya Pak, antara Paul Casio dengan Uniza Malaysia itu rencananya itu kita akan menggali terkait dengan mental health dan juga quality of life-nya pada elderly yang dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 seperti ini. dari situ kita mau mencoba untuk menggunakan mixed method. Terus kemudian untuk yang kuantinya kami sudah menyediakan 5 questionnaire 5 questionnaire kemudian metode survey kemudian untuk yang kualinya kita sedang nah ini Pak ini kita juga masih masih dalam kondisi belum menemukan titik terang gitu ya Pak ya terkait dengan mixed method-nya terkait dengan yang kuali kemudian riset question-nya terus kemudian juga terus kemudian kemudian juga nanti tadi kan Pak Prof Sugiono sudah menyampaikan juga bahwa untuk kuali itu sebenarnya tidak perlu apa ya tadi mungkin kalau tidak tidak salah kami tangkap itu tidak perlu tidak perlu dituliskan gitu secara lengkap dan terperinci nanti akan tergali seperti itu dan itu merupakan kealian dari penelitinya nah dari yang paparan dari Prof Sugiono tadi mungkin kami lebih cenderungnya ke sekuensial seperti itu Prof cuman nanti mungkin lebih diberikan masukan kepada kami gitu saat proposalnya terkait dengan penyusunannya jangan ditayangkan proposalnya Prof yang jadi tujuan tadi hanya untuk memahami atau ada unsur-unsur inovasi dan kreasinya sudah lengkapnya judul kalau faktor relatif berarti kan kuantitatif sequential exploratory jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup ya Bu ini kan pertama mixed methodnya itu digali dulu jadi sequentialnya bukan ini sequentialnya yang ini jadi tahap pertama itu kan exploratory nah karena ini kan menemukan faktor-faktor itu total sekali untuk yang sequential exploratory exploratory karena menggali faktor-faktor ekspor ya jadi awalnya melalui kualitatif dulu nah ini sasaran pelincangan adalah Lansia lansia kan ini kalau ingin digunakan sebagai kebijakan maka yang diliti adalah yang lansia yang sehat-sehat itu lho Pak ya yang sehat-sehat itu yang diliti karena tidak menggambarkan tapi ingin menemukan suatu faktor yang untuk bisa membuat orang itu usianya panjang atau mentalnya sehat gitu kan ya jadi dipilih orang-orang yang sudah Lansia tapi sehat lalu digali kenapa dia sudah tua kok sehat gitu kan Pak ya kan ya mungkin karena faktor makannya karena pula hidupnya kalau orang-orang jauh apa itu orang-orang yang menerima yang pandu koja mune ya kan itu kan digali sampai menemukan secara mendetail sekian faktor yang menyebabkan itu nah nanti itu kalau diakhiri setelah semua faktor itu terdeskripsi ya ternyata nambah orang lagi kok tidak sama sebabnya sudah selesai jadi nanti ditemukan faktor-faktor ya yang mempengaruhi sehat mental dan para hidup jadi variable dependennya dua dependennya dua ya Pak nah kalau lihat ini dua ini kalau formulasi jadi satu namanya apa harapan hidup kualitas hidup ya Pak termasuk mentalnya ya nah bisa kalau ini kan satu kan mental health sama quality of life ini dua ini jadikan satu menjadi apa Pak kualitas hidup ya tapi juga akan lebih memiliki nilai tadi kalau dimunculkan Pak dua-duanya iya karena kelihatan kualitas hidup itu kelihatan rame nya gitu loh Pak mempormalejakan nah untuk mencari ini banyak melalui wawantara dan observasi tidak digali dengan instrumen nah maka tadi saya sampaikan kan ingin apa ingin menghasilkan suatu saran supaya usia orang tua itu adalah sehat mental dan apa itu Pak kualitas hidupnya tinggi maka dipilih informan-informan tadi Pak yang kualitas hidupnya itu tinggi apa yang sehat gitu loh iya yang sehat-sehat itu karena nanti hasilnya akan digunakan untuk membuat supaya lansia itu sehat Pak jadi yang sehat tadi digali bukan melalui instrumen tapi melalui eksplorasi melalui wawancara karena sambil melihat di tempat hidupnya itu jadi ada faktor internal orang itu atau mungkin lingkungannya atau keluarganya gitu ya ya kualitas dulu kalau lihat judulnya kualitas dulu nah setelah nanti ketemu faktor-faktor kan menjadi variable ya Pak jadi contohnya ini ya ini kan kalau tadi kalau sekuencial kan kualitatif dulu baru kualitatif ya ini kalau kombinasi yang sekuencial jadi pertama ini kan kualitatif ya kualitatif pertama didukung oleh kuantitatifnya atau karena faktor ini yang masuk yang kedua menemukan kualitatif nanti dibuktikan di kuantitatif jadi pertama itu hanya didukung data kuantitatif dan kuantitatif sama terus kedua juga dibuktikan di tempat lain maka kalau bisa digambarkan ini dan hampir sama atas judulnya itu Pak faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja jadi rumusan masalah pertama adalah menggali faktor-faktor atau variable yang mempengaruhi apa ini faktor-faktor atau variable yang dominan mempengaruhi efektivitas kerja bidan jadi dah bidan ya dan yang efektif satu dua ini kualitatif Pak kalau ini gak dugaan lagi faktor-faktor yang yang secara faktual itu muncul ya secara faktual muncul nanti benarkah itu itu kan di kuant ya jadi bukan sekedar benarkah tapi apakah itu terbukti di tempat lain kalau ini sudah gak hipotesis lagi untuk untuk sampel itu tidak hipotesis karena sudah faktual hasil wawancara atau observasi menemukan faktor ya gitu loh Pak jadi kalau berlaku untuk informan itu ya sudah selesai ya tapi kalau dibuktikan di tempat lain ya maka lanjutnya dari faktor-faktor tadi kan menemukan ini kan pola hubungan Pak pola hubungan maka rumusan masalah kedua ada kehubungan yang positif dan signifikan antar faktor kuantiatifnya ya ya kuantiatif terus setelah ada terbukti dihitung juga seberapa besar pengaruhnya syukur sampai menemukan persamaan regresi yang menyebabkan hidup panjang itu diregresikan gitu loh Pak ya jadi kemungkinan seperti ini Bu jadi yang efektivitas terjadikan bidan misalnya karena faktor fasilitas yang kedua karena faktor motivasi faktor motivasi karena faktor kepemimpinan dan faktor insentif ini temuan Pak itu temuan nah ini real dari segi data ini real dan berlaku untuk yang diteliti itu ya nah sekarang kalau dibuktikan di tempat lain kuantitatif gitu Bu sehingga nanti dapat ditemukan seperti ini itu yang kuantitatifnya tadi kan menemukan faktor-faktor itu ya Bu nah lalu instrumen per faktor itu digali dari fakta bukan dari teori ya jadi kalau tadi kalau sehat mental menurut hasil penelitian itu apa saja ukurannya nah dari penelitian itu lalu dibuat menjadi instrumen digunakan untuk mengukur kuantitatif saya mungkin bertanya agak ke belakang lagi Prof jadi kaitannya dengan walaupun kita kalau kuali tadi tidak ada instrumen yang ini tapi mungkin untuk in-depth interview kan pasti mungkin ada panduan pertanyaannya guidance-nya dan kemudian kaitannya peneliti sebagai instrumen itu kalau kita ada beberapa orang peneliti langkah apa yang perlu lakukan untuk menyamakan persepsi antar masing-masing peneliti kita ketika melakukan tugasnya dalam interview itu Pak Egraden itu kalau penelitinya belum senior kalau konsekualitas itu boleh lahir oke itu ada di sini instrumennya tapi boleh Pak Egraden kalau baru belajar jadi tapi guidance tadi belilah sebagai wawasan di otak kita tapi jangan digunakan sebagai dasar untuk nanya terus gitu loh jangan unci betul Pak jangan unci tapi menggali apa yang dia kemukakan bisa umurnya panjang gitu loh kan sering antara yang kita pikirkan dengan yang terjadi beda ada yang menyatakan yang berbeda dengan teori saya tuh menurutnya panjang itu karena sering merokok gitu Pak sering merokok kan tidak sesuai dengan teori kan kita kan karena ubat stres merokok jadi itu sering tidak sesuai dengan teori apa yang ditemukan di apa nah itu ditangkap oleh peneliti itu akhirnya menghasilkan suatu formula-formula ke dalam bentuk variable-variable itu jadi boleh pada awalnya adalah membuat guidance kalau bisa sudah mengendap di pikiran terus dia selalu bertanya kita menganalisis dia selalu ngomong di sendiri Pak jadi intinya itu dia selalu ngomong bukan kita yang bertanya gitu loh explore itu ya menggali ya maaf Prof ini saya Almira ingin cross-check Prof jadi kan dari title-nya itu itu kan kita factors related with mental health and quality of life berarti dari katakanlah misalnya kami ada 400 lansia itu yang untuk mengetahui mental health dan quality of life-nya bagus itu kita screening terlebih dahulu berarti kuanti dulu kuanti dulu tetapi dengan form jangan lalu ditetapkan 400 tapi kita pilih dulu 1-2 orang kalau 1-2 orang nanti kan kalau kalau itu ada itulah konstan komparatif itu maksudnya untuk orang-orang yang sama itu terjadi perbedaan tidak antara temuan pertama dengan orang-orang lain kalau sudah ditetapkan 400 dan ini ditanya itu pula pikir kuantitas ya jadi mungkin 400 itu akan ditemukan belakangnya jadi setelah sampai menemukan faktor-faktor dan menambah lagi kok informasinya sama berarti itu sudah selesai nah yang banyak itu nanti di kuantitatifnya itu dibuktikan di yang luas karena luas itu nanti bisa generalisasi dan di skopus itu yang yang diterima itu paling tidak sampelnya sampai ribuan-ribuan gitu iya kan jadi ketika kita menyambung dari tadi Mbak Almira gitu ketika kita mau menentukan atau memilih informan untuk yang kuali itu memang tadi kan syaratnya bukan syarat sih tadi yang disarankan seperti itu sebaiknya memilih lansia yang sehat seperti itu sehingga kan kita bisa mengeksplor kenapa si lansia ini bisa sehat seperti itu di usia yang elderly gitu nah untuk bisa mengetahui lansianya sehat itu apakah kita memerlukan screening screening di awal misalnya hanya SRQ gitu ya mas ya SRQ gitu jadi untuk melihat apakah dia itu sehat mental atau tidak ketika sudah kita ketahui bahwa dia sehat kita gali gitu atau hanya langsung kita tunjuk-tunjuk seperti itu yang ada di Pantai Ureda rencananya kan kita settingannya ada di Pantai Ureda atau Uresos gitu ya Prof seperti itu Prof kira-kira seperti apa apakah memerlukan satu screening di awal untuk mengeksplor data data demografi dan juga mental health-nya itu untuk menentukan oh ini kita ambil untuk sebagai informan quality-nya gitu seperti itu Prof jadi ditentukan bahwa orang ini memang memiliki sehat mental berarti berarti ini Jeprof kita memerlukan questionnaire 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 screening awal gitu untuk ini Jeprof tanpa itu dihitung sebagai kuanti namun mulainya nanti untuk metodologinya adalah ketika kita sudah menemukan informan yang sehat kemudian kita gali secara kualitatifnya seperti itu Jeprof supaya kita tidak salah langkah nanti jadi kita siapkan dari awal jadi pola milihnya sampel ini purposif ya dipilih adu bahwa A tadi adalah yang memang betul-betul memiliki karakteristik sehat itu lalu dari A akan menemukan tadi Pak faktor-faktor coba ke yang lain yang lain oh ternyata ada bedanya berarti kan ada pengayaan orang lain juga beda sampai ditemukan ini sampai ke sampai ke H itu sudah tidak ada informasi baru lagi sehingga tidak perlu 200-400 tapi dengan maka harus dipilih informan yang memiliki kesehatan tadi dan memiliki pengetahuan untuk mengungkapkan ya untuk bisa karena purposif kan jadi purposif itu kan dipilih dengan pertimbangan tertentu maka analisisnya ini kan teknik kumpulan datanya kan pakai triangulasi yang pertama itu adalah observasi dulu observasi lalu wawancara dan bisa dokumen dokumen itu mungkin dokumen-dokumen tentang pemeriksaan kesehatan selama dia hidup ada tetangga saya itu seumur hidup belum pernah sakit dan sampai saya itu kok namanya ubat belum pernah lihat iya terus rasanya masuk angin seperti apa kok juga gak tahu gitu loh ya jadi seumur hidup belum pernah ke pelayanan kesehatan itu padahal merokok juga itu iya nah ini kalau analisis data kan gini ibu kalau mudahnya gini kan disaring dari yang banyak itu disaring atau model yang ini kan dari satu orang berulang-ulang terus dari satu orang selesai orang kedua orang ketiga digali secara terus-merus sehingga nanti menemukan pola nah yang penting ini ibu kan analisisnya yang pertama tadi kan dari observasi dari wawancara kan lalu ada coding-coding karena sepatnya aku aja kan perlu coding lalu lakukan reduksi lalu ada kategorisasi dan nanti ada kategorisasi totalnya faktor-faktor apa yang dari keseluruhan tadi nah koneksi itu adalah menemukan hubungan antara faktor-faktor tadi lalu prosesnya gini ngumpulkan data eksplorasi dulu kan menemukan seperti ini jadi kalau ke informan jangan tanya to the point tentang sehatnya tapi suruh aja cerita secara umum jadi supaya netral gitu loh Pak sepertinya netral ya jadi ngomong secara umum setelah umum lalu sudah berapa hari dilakukan reduksi dipilih faktor-faktor maka penelitian kreatif lebih sulit Pak karena eksplorasi menemukan nah turut hidup itu menghasilkan kategorisasi itu Bu dia panjang karena ngerokok dia panjang karena istrinya banyak misalnya gitu ya dia panjang karena ekonominya dia panjang karena kerja tiap hari kan menemukan ini nah sekarang terus faktor-faktor apa yang menyebabkan jadi akhirnya menemukan itu itu bagus loh Bu itu belitanya itu jadi bisa saran untuk tapi kalau bisa jangan yang di ini di apa Bu nanti nggak netral kalau netral itu yang nggak netral itu netral itu yang orang-orang biasa itu orang netral orang-orang netral jangan hitung dulu dicari aja di di dukung ini siapa yang usahanya paling tua ya gitu loh iya bila itu dia datang ke ini bukan saya mengeteng hitung sulit gulai mengeteng hitungan gapak Prof mohon izin bertanya lagi berarti untuk research proposalnya itu nanti di research questionnya kita berfokus pada kualitatif saja dulu untuk mencari variabelnya begitu untuk variabel kuantinya ya seperti tadi itu iya maksudnya kan research questionnya berarti kuali saja kalau damage method ya kuali dan kuali tetap ya dua-duanya karena sifatnya sequential base method kan research question pertama kan kualitatif iya nanti bisa di copy aja iya ya tadi itu analisis menghasilkan ini dulu kualitatifnya itu 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 mengklasifikasikan mengkoneksikan juga ada teorinya jadi teori itu digunakan untuk mengkonstruksi faktor-faktor itu mengkonstruksi yang ya ya kalau ini kalau berhubungan itu satu pakai teori kedua pakai logika kita nah ini kan selesai kualitatif lalu untuk kualitatif satu dibuat instrumen lalu ditentukan populasi sampelnya dimana kedua ngedarkan instrumen ya kan nah setelah itu kan analisis sudah cukup mudah itu atau dibuktikan berarti kan nanti membuktikan konstruksi ya membuktikan konstruksi sehingga nanti dapat diketahui orang umur panjang itu yang paling dominan akan kelihatan jadi kalau nanti memberikan saran kalau Anda ingin usianya panjang yang dominan adalah ini maksudnya prosesual itu analisis sampai waktu dikasih ya sampai konstruksi itu ya jadi intinya menemukan konstruksi susun instrumen dedarkan analisis sudah ya iya jadi enggak sulit kan Bu iya mas siapa Prof. Hakina ada di situ posisi Prof. Hakina ada di masih ada di oh dokter Ruan ya ya dokter Ruan Rohani apa masih bersama kami di ruang Zoom mungkin kalau ada ingin disampaikan ke Prof. Sugiono kami persilahkan kalau lihat yang bergabung berapa itu tidak sedikit kan oh dia oke Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam saya Datuk Warohani ya silakan maafkan maafkan saya Prof. Hakina sebenarnya tidak dapat hadir jadi mewakilkan Dr. Zainab untuk memberi pencerahan sedikit tentang maklumat matching geranilah so saya mohon persilahkan Dr. Zainab bagi memberi kata sepatah tentang projek dan Dr. Zainab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke selamat tengah hari kita di Malaysia dah hampir pukul 1 petang terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada tim Politeknik Kesihatan Jakarta untuk jemput kami bersama-sama dalam perbincangan di pagi inilah minta maaf banyak Prof. Sakina tidak dapat bersama kita dia ada clash dengan satu meeting yang lain so saya akan just presenting on her terima kasih